Ketua Mahmakah Konstitusi, MK, Mahfud MD menyebut masih banyak oknum ulama yang cinta akan kedudukannya sehingga rela memberikan pendapat palsu guna mengamankan jabatan yang dimilikinya itu. Banyak ulama yang cinta kedudukan atau ingin mendapatkan kedudukan sehingga ulama itu memberikan pendapat palsu, kata Mahfud MD saat memberikan tausiahnya Sebi. Lum menggelar Salat Tarawih di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2017. Mahfud meyakini bahwa masih banyak oknum ulama Indonesia yang memiliki intelektualitas tinggi lantaran memiliki gelar profesor maupun doktor. Meski demikian, pendapat dari oknum pemuka agama itu masih dipertanyakan. Sebab itu, Ketua Presidium kami tersebut mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terpecah belahlan. Taran adanya kepentingan dari kelompok-kelompok politik. Mahfud juga mengimbau agar seluruh elemen bangsa untuk menghargai segala bentuk perbedaan yang ada di tanah air. Pada akhirnya saya yakin kita akan menyesal kalau terlanjur pecah. Karena itu kita harus bersatu. Jangan menyalahkan orang lain karena lebih jelek dan semua harus kita hargai. Sekarang bagaimana kita menghargai perbedaan kita? Tak ada artinya salat kita kalau kita tidak peduli dengan orang lain. Tutupnya.